Tentunya dalam setiap pertubuhan kita mengenal sebuah kata proses. Tidak ada yang dilahirkan ke dunia ini tiba-tiba langsung bisa berdiri, berjalan atau bahkan berlari. Setiap kita melewati proses demi proses. Demikian kehidupan kita sebagai murid Kristus. Tuhan yang adalah segala galanya, bahkan dia Bapak kita, dia memuridkan kita, dia melatih kita, bahkan roh Tuhan diberikan ke dalam kita untuk menuntun kita kepada segala kebenaran. Namun Tuhan tidak berharap kita hanya mempunyai banyak pengetahuan tentang Alkitab atau banyak pengetahuan tentang dia. Dia ingin supaya kita mengaplikasikan firmannya, supaya kita juga memperkenalkan dia kepada orang-orang yang belum mengenalnya. Maka kita bisa membaca di dalam Alkitab Lukas pasal 10, ayat yang pertama firman Tuhan berkata, setelah itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Kita mungkin bertanya-tanya, Tuhan ingin mengunjungi setiap kota, untuk apa Tuhan mengutus murid-murid yang 70 orang itu terlebih dahulu? Kenapa tidak dia dahulu? Baru murid-muridnya, ini yang menjadi menarik adalah bahwa Tuhan mau setiap kita bukan hanya tahu tentang dia, tetapi kita memberitahu tentang dia kepada orang lain. Maka kehidupan kekristenan bukan bicara tentang Tuhan bekerja di dalam saya saja, tetapi Tuhan bekerja melalui kehidupan saya. Bagaimana dengan kita semua, Bapak Ibu Saudara sekalian? Apakah kita hanya terus hidup dalam eforia kebahagiaan kita mengalami Kristus? Tidak salah, namun itu baru setengah jalan. Setengah jalan selanjutnya adalah mari kita bagikan Kristus kepada orang-orang sekeliling kita, kita suarakan kabar baik bagi mereka yang perlu diselamatkan. Tuhan Yesus mengutus kita semua, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya, amin. Sampai jumpa di video selanjutnya.